yang harus bikin setiap hari ya? yang kita repotin apa? kita setiap hari disir kirinya nyebrang itu dicolok, dicolok geli gak pak? geli gak? geli sih, geli iya, tapi iya, rasa juga pak masih pengen dicolok selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kawan kali ini kita akan menemui para driver ya para driver lintas Sumatera lintas Surabaya kita akan berbincang-bincang ngobrol-ngobrol cantik oke, sama mereka mungkin obrolan mereka akan menambahkan semangat di dalam bekerja setiap perkataan itu bisa jadi ada ilmu ya ada pengalaman dan pengalaman itu bisa sebagai acuan, contoh oke, kita mulai mulai untuk menghampiri menghampiri para supir yang sedang istirahat di warung sambil ngopi oke, kita tanya-tanya ya tanya-tanya pengalaman mereka terima kasih 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 oh ini pengen ketemu kawan pengen ketemu ini pak kenal gak ada ada oh ada oh ada oh ada itu teman pak apa apa ngomong-ngomong apa pak lagi nunggu apa pak lagi nunggu mau narik kemana kemana pak kepalembang 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 warungnya warung apa pak warungnya tanyakan pacul oh tanyakan pacul lucu ya tanyakan pacul ya dia tahu mungkin ada kisahnya kali ya nggak i kalau pulang ke nendamayuh bapak Bapak jalan pulang banyak dari mood uls 500 300 300 kecil yang paling kecil umur dua tahun umur dua tahun ya malumlah kawin dua istirahat keberapa Pak ya istirahat pertama lah perawan bujang kita harus setia Pak ya setia yang penting dari siapa tahu nggak pulang-pulang satu tahun ya kaya banget toib ya berangkat ke sini malam apa siang pagi-pagi yang berapa jam akhir-akhir Pak dari sana perjalanan ya matem-matem naik bispeng apa naik Pak suka nari kemana Pak kalau tugasnya biasanya ya seadanya dewa aja ya kayak sekarang dapat dapat jatuhnya deo kiriman Palembang ya Palembang berarti nyebrang sendiri apa berdua gitu ya sekarang malah sendiri ya nggak tahu belum belum tahu ada berapa orangnya Pak sendiri sendiri ya Bapak mobilnya apa Pak Isuzu NMR Pak itu pakai SIM nggak bawa mobil ya pakai Oh keren nggak Pak simnya apa kalau kondisnya B1 umum B1 umum ya Oh bisa B1 polos boleh nggak B1 umum boleh ya ya kalau kalau masih profit mah boleh boleh ya tapi kalau ada pelatnya mah nggak boleh gitu ya apa tergantung perusahaan juga yang enggak maksudnya tuh apa juga let-let-letnya kalau pelatnya putih mah nggak apa-apa begitu kalau udah hitam sama kuning nggak boleh ya Oh gitu ya udah tahu dulu ya saya mau mau mandi dulu Oh belum mandi belum orang ini aja baru-baru nyampe dari dari mana Surabaya baru-baru bisa pulang belum mandi Bapak belum makan udah belum 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 mandi belom buang air oke Pak terima kasih ya atas info-nya ya semoga bermanfaat Pak ya terima kasih Pak selamat bekerja Pak lalu dari ini dari binaganerasi karawa Oh iya pengen ngobrol boleh nggak Pak Terima kasih Pak ya Nanti aku duduk-duduk ya Naik dulu ya Nanti siap Nggak ngung nggak nih waktunya Nanti santai ya Kok kopi? Kok kopinya satu sih? Kok kopi? Boleh Belum Belum ini Belum muat Dari mana tadi? Dari Lampung Antri mobil doang Nanti pulang Kita pulang Bulang naik naik bus Naik bus ya Oh terima kasih Terima kasih Santai aja Pak Oke Ini kopinya satu ya Kalau mau kopi Pak Boleh Kopi Kopi susu Kopi susu Terima kasih ya Namanya siapa Pak? Saya Dari mana Pak? Asal dari Medan Terus keluarga di mana? Keluarga di Jakarta Oh Jakarta ya Sama anak ya? Anak di sini Mesti ya Punya anak berapa Pak? Sekolah Sekolah Sudah Alhamdulillah Tahun ini Satu orang Hukus Alhamdulillah SMA SMA Dapat kerjaan Amin Sehat-sehat Pak ya Sehat tuh mahal Iya mahal Banyak uang Kalau gak sehat Pak Bercuma Cuma Bersakit Terus Bersakit Terus Bersinggu Bersinggu Ngapain ya Banyak uang Sakit ya Lebih baik Banyak uang Sehat Banyak uang Sehat Orang rumah Sehat juga Pak Kalau bawa mobil Itu simnya apa Pak? Kalau di kita Di sini Standarnya B1 B1 ya Standarnya Mobilnya Kecil apa Besar? Mobilnya Kalau Untuk B1 Di sini Yang banyak Teraga Kelasnya L300 NMR Isusu MMR Kelasnya Kolisel Ke Lampung Itu kalau Lampung Ngelewatiin Bakau Merak Itu ada Perseratannya Kalau kita Bawa surat Surat apa? Surat Surat lapid Sama surat Vaksin Itu berlakunya Surat vaksin Gimana Pak? Nah ini yang Jadi pertanyaan saya Itu Vaksin itu Berlaku Kadang-kadang Pas giliran kita ngebrang Itu yang bingung Kita jadinya Gimana Kalau dari Kalau ngirim unit Alhamdulillah Selamat Selamat Aja Tidak ada Tidak ada Kendala Cuma Kalau model Supir profit Ini Kan Kalau Pas baliknya Itu Kita kan Ikut bus Ikut bus Itu Kadang-kadang Kita kan Diperiksa Lagi ditanyain Rafid Kalau Supir profit Itu Kalau kita Tunjukin Surat jalan Yang kemarin Apa Asir rapid Kita yang kemarin Tiba ngebrang Lagi Udah Nggak berlaku Katanya Pak Itu berlakunya Berapa hari Surat itu Satu kali 24 jam Berarti Kalau dipikir-pikir Kalau Saya ini Kan Sekali Kepengiriman Berarti Iya Itu Biaya Dari Surat rapid Itu Dari mana Kalau Ini Kan Kebijakan Dari Perusahaan Sebenarnya Kalau Ada Kalau Ada Yang gratis Ya Manggo Kalau Ada Yang Dari Perusahaan Nanti Di Ini Ditinggalkan Sedikit Berapa Persen Gitu Ada Beda-beda Expedisi Beda Sifat Setiap hari Kita repot Itu Bukan Apa Kita Tiap Hari Bisir Nyebrang Itu Bicolok Bicolok Geli Gak Geli Gak Geli 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 kalau buat-buat untuk penumpang ya buat penumpang kalau bukan kalau kesehatan kalau udah jatuhnya penumpang ngga tahu ini supir naik bus apa supir dibilangin supir profit kadang-kadang suratnya ada nih tapi tetap ada kadang-kadang ada yang ngerti ada yang nggak iya sih betul kita mengikuti produk-produk kesehatan wajib Pak Allah kita ngga bisa kita kita nggak bisa jalan nggak bisa jalan tuh keselamatan kita juga ya selamatkan setelahnya kita enggak usah nah suruh tugas-tugas ya cuma tugas betul kita harus taat gimana formal pimpinan kita kita tolak ini di YouTube apa-apa namanya ya Oh iya iya binasi binasi generasi Karawa nanti kayak upload apa subscribe-nya ada-ada kadang-kadang salah sebut banyak ada subscriber ya berarti kayak itu ya kayak hantar alilintar gitu ya Pak ya oh hantar alilintar ya serius Pak saya serius juga tumpah lihat-lihat gitu kayak sekarang kayak kayak apa ya istrinya juga kan udah udah mulai gitu ya oke itulah ya sekarang habis kalau menariknya paling jauh kemana kalau timur ke Surabaya kalau baratnya itu sampai Sumatra ya baru sampai Padang padangnya mana tak padangnya pada kota-kota yang di RRI ya ya nggak jauh dari situ ada kamera khususnya ada kamera terus ada juga Pak di sana tuh ada juga subscriber juga buat konten gitu ya nge-plot gitu ya nge-plot gitu ya nge-plot gitu ya nge-plot gitu ya ada mobil-mobil nggak kuat aja ada yang seru sih Pak mereka pada kesenangan ya seru-seru seru aja Pak kalau yang nggak nggak tahu Medan ya untuk yang belum tahu Medan hati-hati ya Pak juga hati-hati-hati ya kalau waktu ya iyalah berdoa gitu ya kita kita juga kalau yang kita tahu ya juga baik-hati-hati ini ya iya betul iya betul iya serapan lu lo Pak ngopi ruang aku enggak berdoa belum sempat ya baru datang dari Lampung ya senangnya kopi kita saya hitam manis hitam manis bener ya oh bercanda jangan di upload lho Pak malu ya maaf asik juga lah ya kalau saya mas senang-senang aja Pak kalau buat konten kadang-kadang konten itu ada yang buat kita termotivasi nah bener atas pengalaman kita pengalaman orang lain kita berbagi pengalaman kita gak pernah kenal kayak Bapak ini kan lepet juga ya gitu lah Pak kadang-kadang kita punya sisi sisi baik berbagi pengalaman berbagi pengalaman kan istilah kata ya semakin banyak semakin banyak semakin banyak semakin banyak semakin bagus Pak iya bener pak pak udah berapa tahun kerja di mobil bawa mobil saya belakang ini dua ribuan lah iya dua ribuan lah udah lama Pak udah berapa ganti perusahaan wah banyak Pak tidak pernah gitu 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 ya sekarang ini kan ya misalnya kontrak ya Pak habis kontrak yaudah jadi ada macam-macam perusahaan iya gak banyak alaman Pak ya gak banyak banyak tahu wah banyak banget saya juga iya iya pernah ngalamin nganggur pak ya alhamdulillah pak nganggur gak begitu lama gak begitu lama banyak kawan juga ya karena karena kita rejeki itu kadang-kadang lewat teman oh temen ya intinya kita harus banyak teman ya banyak teman berjeki kadang-kadang teman yang ngasih informasi disini yuk kita ngelamar bareng-bareng oh iya bener kadang-kadang ya gitu paling informasi ya ya disitulah kita fungsinya berteman ya kan wah bener harus punya teman jangan sendiri Pak kalau kita sendiri ya mohon maaf aja ya kadang-kadang kita agak seru kalau banyak teman tuh kata orang kan banyak rejeki oh oh bener nah itu istilahnya iya kadang-kadang temen tuh membagi 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 info membagi info bukan sekedar duit ya kan jadi itu seberapapun banyaknya tetap aja kalau kita gak bagi bersebut iya oh bener pak pak asli medannya mana pak saya medannya itu gak jauh dari ini dari masjid raya medan pak pak itu telepon pak di buku itu aja iya 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 di sini ada dua orang nih Pak orang ASP kayaknya saya mau bareng sama dia deh ntar bareng-bareng luarnya terima kasih atas waktunya ya terima kasih atas waktunya ya ha 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 terima kasih pak ya iya mak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati